Intro Pengurangan surat keputusan Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yang terhormat Dr. Zaino Dinawali MSI Kepada CBM dan Wakil CBM SIGEMS HANOD 2021 di Vietnam Tahun 2022 Menyerahkan surat keputusan Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Kepada CBM dan Wakil CBM Intro Jadi teman-teman sudah dengarkan Komposisi dari Apa namanya Mungkin ya Yang jelas Ini setengah Dari yang kita kirim ke Anilah Kira Itu Dan Junior 60% Yang Sisanya Junior Karena tidak mungkin kita lepas mereka semua Pasti kita hanya Pendampingnya Dan Ini adalah Menurut saya yang terutama kali kita buka Kenapa Ini diperangkatkan Kenapa Yang lain tidak Dan Seperti Menurut saya Mali tadi Saya menyampaikan Ini Profesor Dr. Rasul Ini dari Universitas Negeri Jakarta Sekarang Akademisi Tersebut ada Prof. Ali Juga Kemudian Ada Tuan-tuan Poli Dan Poli Dan Saya Sampaikan Apakah ada Dari Tuan-tuan Ada Tapi Tugasnya Hanya Tugas Tugas Untuk Menentukan Kapor Ini Yang Berberima Adil Al-Fatidak Nah Kemudian Dilihatnya Kepada Perikor Dan Ada Lukna Itu Sesuai Dengan Undang-Undang Lalu Bahwa Koi Dan Koi Bersama-sama Saat Pengiriman Kodi Ke Luar Negeri Jadi Kita Integrasikan Bersama Apa Namanya Sidian Dan Pasal Target Saya sudah Disampaikan Kita Akan Bicara Target Kalau Sudian Sidian Bila Masih Sudian Kita Tidak Bicara Target Dari Sesara Tentara Saja Saya Tidak Bila Satu 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 Tidak Akan Menirimkan Sepertinya Walaupun Kemungkinan Kita Mampu Tetapi Semua Kita Tunjukkan Untuk Bisa Lolos Kualifikasi Ke Olympiade Menurut Pernih Kita Masih Dari Toleran Di Cabang Cabang Polak Raga Yang Memungkinkan Untuk Dapatkan Berarti Tetapi Review nya Ketat Kemudian Bagaimana Hasilnya Nanti Sediam Dan Makhluk Sediam Kan Nanti Akan Berhitung Ragi Dengan Anti Review Bukan sudah diumumkan kemudian mereka, mereka ini bahkan akan memantau sampai selesai Jadi update tiap hari sekarang macam itu masih dikerjakan oleh tipe review Termasuk monitoring dan evaluasinya untuk menjadi bahan kita kasihan game Nah kalau ditanya bagaimana, kalau medali-medali ini, tadi saya sudah lihat kita ada potensi tiga punya Karena tidak diperhatikan, tetapi di dalam hitungan tipe review, buku mereka sudah mendapatkan mana pengganti-penggantinya Nah kita berharap dengan 72 yang lalu itu masih bisa dikatakan harganya Masya Allah, menarik, jadi kita jangan menarik, harganya Kalau masnya seperti itu, yang lain tinggal menarik Mereka sudah ada hitungan Tentang targetnya, targetnya emas Jadi enggak, enggak juga mereka yang tidak saya target itu perlu beringkat Tetapi emas harus Jadi semua yang, ya kalau seribu itu sudah ditanya satu-satu Kan main-main, tapi ini misi games yang lalu dia seperti apa Di hasil game dia seperti apa, keluaran dunia dia seperti apa, atau keluaran hasilnya Ada jumlah ketatatan, kalau program Asmawi atau sumber Targetnya apa? Ini mas, tidak uang Berhati-nya, manajernya, web pressnya bilang dia bisa dapat mas Kita cek lagi, benar-benar tidak Itu, jadi bukan tidak punya target Kepada masing-masing ada target Kalau program Asmawi, Ketua Tim sudah menyatakan objektif Dan prestasi ukurannya, tidak ada pertimbangan apapun Ya, tidak ada pertimbangan apapun Jadi benar-benar, karena prestasi Sekarang sangat jelas, sekarang di sampaikan Dan miliar rekodnya Dari 2018, kalau atlet itu masih main lagi, kira-kira seperti apa Kemudian di 2019 game, atau dia mengikuti simpel-impel kejuangan dunia, dan lain sebagainya Jadi objektif, miliar yang tidak ada, sudah ada sebagainya Soal perasaan, silakan Pak Dery dan Pak Dery menjawab Apa perasaan, setelah dibuatkan Dan ini adalah pertama langsung Biasanya hanya satu orang, kemudian dia akan milih Jadi langsung, letakkan berdua, karena itu perintah undang-undang Udang-undang 11 tentang olahraga